Saudara sejumlah wajah baru anggota DPR terpilih resmi dilantik hari ini. Di antara mereka ada dari kalangan artis serta keluarga politisi dan pejabat. Di antaranya adalah artis Uya Kuya. Selebritas Uya Kuya hari ini dilantik menjadi anggota DPR terpilih dari fraksi Partai Amanat Nasional. Uya tidak mempermasalahkan skeptisme masyarakat terhadap artis yang melenggang ke parlemen. Uya meminta agar artis bisa diberi kesempatan menunjukkan kinerjanya dengan harapan mereka bisa jadi berani di parlemen. Semoga DPR yang terpilih ini bisa membawa dampak dan jadi jawaban buat masyarakat. Karena kan mereka wakil rakyat, menyalurkan aspirasi masyarakat. Jadi harus benar-benar ada dampaknya. Jangan cuma terpilih habis itu gak ada dampak apa-apa. Kalau lihat saya kan dari sebelumnya like aja, apa yang saya angkat di podcast saya itu kan banyaknya dari kasus-kasus KDRT. Kekerasan perempuan anak ya, terus abis itu soal hak orang tua terhadap anak. Abis itu juga banyak kasus-kasus hukum yang menimpa masyarakat kecil. Beri kesempatan buat artis yang terpilih ini untuk menunjukkan kerjanya. Apakah dia capable dan dia kredibel buat disitu? Anggota DPR terpilih lainnya adalah Atalia Praratia yang hadir didampingi sang suami Ridwan Kamil di pelantikan hari ini. Usai dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029, Atalia menyebut ingin di komisi 8 DPR RI karena sesuai dengan bidang yang ia tekuni, yakni bidang sosial serta perempuan dan anak. Sementara itu wajah baru anggota DPR lainnya adalah Putri Zulkifli Hasan Zulhas, yang merupakan anak dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, usai dilantik sebagai anggota DPR. Putri yang terpilih dari Dapil Lampung 1 ini mengaku akan fokus di bidang pendidikan dan juga kesehatan. Putri juga berjanji akan memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak serta pengembangan UMKM. Ya, tentu saya berbahagia, tetapi juga ini amanah yang berat. Insya Allah, mohon doanya, mohon dukungannya, mudah-mudahan bisa mewakili aspirasi rakyat khususnya di Dapil saya, Dapil Lampung 1. Bagi saya pribadi, yang paling penting untuk kita kawal adalah terkait pendidikan dan kesehatan, karena juga itu merupakan background saya sebelum saya terjun ke dunia politik.